Intro Layaknya cerita pahlawan dalam sebuah layar lebar, kisah hidup Frank Ribery juga dipenuhi rintangan. Tidak mudah baginya untuk berdamai dengan keadaan. Ada banyak sekali hal yang membuatnya kesal hingga meneteskan air mata. Parahnya ujian terberat seorang Ribery sudah dimulai sejak dirinya belum mengenal apa itu sepak bola. Namun dengan keteguhan dan kesabaran yang ia rawat dengan sempurna, sebuah kemenangan besar akhirnya menjadi penutup dari setiap lembar cerita yang ia bina. Ribery memulai cerita dengan sebuah air mata dan mengakhirinya pula dengan air mata. Bedanya kebahagiaan yang teramat luar biasa menyelimuti air mata di penutup karirnya. Bekas luka yang mengubah hidup Frank Ribery Ribery adalah pria yang lahir di Boulogne-sur-Mer, Perancis pada 7 April 1983. Dia merupakan bayi laki-laki yang lahir dengan penuh harapan. Akan tetapi, jalan mulus yang dipikirkan oleh kedua orang tuanya tiba-tiba terenggut oleh sebuah tragedi besar. Di usia 2 tahun, Ribery kecil mengikuti sebuah perjalanan bersama kedua orang tuanya dengan menggunakan mobil. Nahas di tengah-tengah perjalanan, mobil yang ditumpangi keluarganya menabrak sebuah truk besar. Ribery terlibat dalam sebuah kecelakaan yang tak akan pernah dirupakan sepanjang hidupnya. Dia yang duduk di belakang tanpa menggunakan sabuk pengaman terlempar hingga ke bagian depan. Setelah mengalami kecelakaan hebat itu, dirinya langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Malang bagi Ribery, kecelakaan tersebut membuat sebagian wajahnya rusak. Dia harus menerima sebanyak 100 jahitan di bagian kanan untuk kembali mendapat bentuk wajah seperti semula. Namun tetap saja, karya manusia tak akan pernah bisa menyaingi karangan Tuhan. Jahitan itu meninggalkan bekas yang teramat jelas. Ribery harus hidup dengan pahatan yang sama sekali tak diinginkan. Dari situ, kekhawatirannya tentang pandangan orang di sekitar pun mencapai titik memprihatinkan. Ribery dibuli habis-habisan oleh teman sebayanya. Ia selalu mendapat perlakuan tak menyenangkan dari orang-orang berupa tatapan sinis. Di usia yang ketika itu masih tergolong kecil, wajar saja bila Ribery merasa sedih. Dia sempat merasa tak tahan dengan hinaan yang dilontarkan oleh teman-temannya. Karena ketika Anda masih kecil dan punya luka semacam ini, hidup tidak akan mudah. Cara orang melihat Anda, komentar-komentar mereka, keluarga saya menderita karena ini. Orang-orang akan bilang, lihat apa yang ada di wajahnya. Lihat kepalanya, apakah itu luka? Jelek sekali. Satu hal menyedihkan lainnya adalah Ribery juga sempat dihina oleh para orang tua dari teman-temannya. Kemanapun saya pergi, orang-orang akan menatap aneh. Bukan karena aku adalah orang yang baik atau karena namaku adalah Frank atau pesepak bola yang bagus. Tapi ya karena luka ini, orang-orang yang membicarakan bahkan para orang tua dan ini amat jahat dan membekas, kata Ribery. Seiring berjalannya waktu, Ribery menemukan bahwa kesedihan yang dirasakan sama sekali tidak ada artinya. Dia merasa bahwa hal seperti itu hanya akan menghabiskan waktunya saja. Selain itu, dia juga akan merasa bahwa dirinya tak berguna jika terus-terusan berselimut kesedihan. Maka ketika peristiwa tersebut sudah dijadikannya sebagai bagian dari hidupnya, Ribery segera bangkit. Dia menolak untuk merasa kasihan pada diri sendiri. Lebih lanjut, dia menjadikan bekas luka pada wajahnya yang jadi objek hinaan kebanyakan orang sebagai motivasi besar baginya untuk melakukan hal hebat. Dalam hal tertentu, kecelakaan ini membantu saya. Sebagai seorang anak, kecelakaan ini memotivasi saya. Tuhan memberi saya perbedaan ini. Luka ini adalah bagian dari diri saya. Dan orang-orang harus menganggapku apa adanya. Perlahan tapi pasti, Ribery tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Bekas luka itu sukses membentuk karakter Ribery menjadi sosok yang tak mudah menyerah. Hasilnya ketika mulai mengarahkan fokus pada permainan sepak bolanya, Ribery meraih apa yang ia inginkan, yaitu kesuksesan. Kesuksesan yang sangat layak diganjar penghargaan Balondor. Karir sepak bola Ribery dimulai dari Akademi Konti Bulonia. Pada 1996, dia pindah ke Akademi Lille sebelum kembali ke Akademi Konti Bulonia tiga tahun setelahnya. Setelah sempat berpindah-pindah klub, Namanya mulai diperhitungkan ketika ia bergabung dengan FC Metz di Lekuan pada musim 2004-2005. Belum genap satu musim bermain di Metz, Ribery hijrah ke Galatasaray sebelum akhirnya temukan tim yang tepat baginya, yakni Marseille. Selama bergabung dengan Marseille, Ribery berhasil menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain sayap paling berbahaya. Dia catatkan 18 gol dan 20 asis bagi Marseille kala itu. Alhasil, dia mulai dilirik oleh sejumlah klub-klub besar Eropa, salah satunya FC Bayern. Ribery kemudian didatangkan Bayern pada Juli 2007 dengan harga 30 juta euro atau setara 459 miliar rupiah di usianya yang menginjak angka 24 tahun. Bersama klub berjulub De Bavaria, karirnya meningkat tajam. Pada tahun 2013, dia bahkan disebut sebagai pemain yang sangat layak mendapat penghargaan balondor. Sayang, terlalu bisingnya persaingan Messi-Ronaldo membuat pemain lain, termasuk dirinya, selalu gagal naik ke podium utama. Padahal kita semua tahu, bila di tahun tersebut Ribery memang tengah berada di puncak karirnya. Dari 43 penampilan di semua ajang, Ribery mampu mengemas 11 gol dan 23 asis. Berkat bantuan Ribery pula, Bayern meraih sukses besar sepanjang tahun 2013. Tercatat, Bayern total meraih 5 trofi. Sebut saja Liga Jerman, Liga Champions, Piala Liga Jerman, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia Klub. Serangkaian prestasi itu membuat Ribery masuk kandidat peraih trofi Balondor 2013, bersanding dengan nama Lionel Messi dan Ronaldo. Jika melihat performa bersama tim, tak ada alasan untuk tidak menjadikan Ribery sebagai yang terbaik. Namun, para voter yang berisikan kapten dan pelatih tim nasional, serta perwakilan jurnalis, memilih Ronaldo sebagai yang terbaik. Ronaldo terpilih setelah meraup 27,99 persen suara, dibuntuti Messi dengan 24,72 persen, dan Ribery sendiri cuma mengumpulkan 23,36 persen suara. Kegagalan itu tak hanya membuat geram kebanyakan publik sepak bola, namun juga Ribery itu sendiri. Balondor 2013, mereka merampok saya. Saya menjalani tahun luar biasa dan memenangi 1 ton trofi. Saya memberikan segalanya dan saya pikir layak memenangi Balondor. Itu tidak fair, kata Ribery. Selama berkarir di Bayern, kegilaan Ribery terangkum jelas dalam catatan 124 gol dan 182 asis yang diberikan. Selain itu, dia juga berhasil persembahkan semua gelar prestisius yang tersedia di level klub. Dipaksa pensiun dari sepak bola Meninggalkan Bayern pada tahun 2019 membuat Ribery berkelana ke sejumlah klub Italia, seperti Fiorentina dan Salernitana. Namun ketika masih tercatat sebagai pemain Salernitana pada musim 2022-2023 ini, Frank Ribery tiba-tiba dipaksa pensiun. Adalah cedera yang membuatnya harus mengakhiri segala perjalanan hebat dalam dunia sepak bola. Cedera lutut yang terus menimpannya membuat Ribery memutuskan untuk pensiun di usianya yang ke-39 tahun. Padahal Ribery sendiri masih memiliki kontrak hingga Juni 2023 mendatang. Laga terakhir yang dijalani Ribery adalah laga melawan AS Roma pada 14 Agustus 2022 lalu. Bermain selama 36 menit, Ribery harus menerima kekalahan 0-1 atas AS Roma. Satu hal yang jelas, sepak bola akan tetap menjadi bagian penting dalam hidup saya. Tegas Frank Ribery saat mengumumkan keputusan gantung sepatu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.